Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa crypto di video kali ini kita akan bahas DVI DVI token ini sesuai dengan requestan dari Wong Deso semoga sukses Oke thank you banget udah request sebenarnya kita udah pernah bahas soal DV atau division division ya ini dua minggu yang lalu jadi kalau teman-teman misalkan setelah video ini bisa tonton yang kemarin tapi sebenarnya sih penilaian saya enggak akan jauh berbeda untuk untuk pembahasannya ya kita akan coba untuk ulas lagi untuk division Network atau DVI hari ini ada di kisaran 327 DC MC dia berada di peringkat 762 DC MC dan suplai maksimumnya itu sekitar 1 miliar token sementara yang terilis baru 55% saja divini bisa dipedagangkan di beberapa exchange yaitu di bitham terus pancake swap Bittrex get ayo point one Maxi indodark dan kawan-kawannya jadi ini tip sebenarnya proyek apa kalau kita lihat sih dari dari CMC ini adalah proyek yang berbasiskan dengan VR virtual reality ekosistem dimana ta di dalamnya terdapat nft marketplace dengan virtual reality jadi teman-teman tahu ya alas VR itu yang pakai di mata itu dimana kita bisa masuk ke dunia gaib dunia metaverse jadi ya dengan dengan kita menggunakan VR tersebut kita bisa terkoneksi sama orang-orang yang ada di dalam virtual reality tersebut jadi untuk bisa membuat bikin bikin ada bayangan dia teman-teman bisa cek di YouTube itu video soal meta Facebook ya yang berganti jadi meta jadi kurang lebih akan seperti itu dan kalau teman-teman bisa cek dia langsung ke website-nya kita bisa cek di division.app di sini teman-teman bisa akses seperti apa proyek dari pada ya proyek ini ya kayak jangan sampai teman-teman mau invest tapi teman-teman enggak tahu teman-teman beli koin apa kita akan coba untuk masuk ke division app jadi tampilan websitenya kayak gini jadi di dalam dunia metaverse tuh ada kartun kayak gini teman-teman dimana teman-teman berlaku sebagai salah satu avatar avatar di sini mungkin teman-teman bisa bikin avatar kalian sendiri ya sini ada apa kalian bisa naik sepeda kalau bisa apa jadi ya ini semacam tempat berjual beli marketplace jadi untuk aksesnya teman-teman klik start di sini teman-teman butuh walet ya silahkan teman-teman kalau ada yang punya walet bisa pakai metamask bisa pakai walet konek ini walet konek biasanya bisa pakai terus walet kita akan coba koneksikan dengan terus walet siapa bisa ini ada barcode silahkan masuk langsung ke ponsel kalian disana ada namanya scan code silahkan di scan aja kode ini kalau udah di scan nanti bakalan otomatis buat di koneksikan ternyata error teman-teman nggak bisa masuk nih dan nggak bisa mengakses jadi teman-teman silahkan yang mungkin bisa coba pakai metamask apakah mau atau enggak atau pakai coinbase walet kalau saya sendiri udah coba dan enggak berhasil jadi dari sini sebenarnya kita bisa dapat kesimpulan luasnya proyek ini itu masih butuh tahap pengembangan lebih lanjut ya Kenapa karena ya kita mau coba nih masa nggak bisa masuk akan disana berarti ada something wrong yang harus mereka perbaiki Coba kita lihat dia dari medsosnya ya siapa tahu kita dapat informasi lebih kalau kita lihat mereka masih cukup aktif dalam hal mempublikasikan informasi ini Twitter mereka di visi network metaverse temen-temen pengikutnya sekitar 124.000 cukup banyak ini dia tweet oke Twitter barunya 6 jam yang lalu ada announcement the inspection for division world 2.0 beta service is complete Oke disini dia ada ada mengerjakan sesuatu ya regular inspection dimana 30 Maret bakalan ada update untuk note mereka jadi proyek ini sebenarnya masih berjalan ini mereka ada announce buat maintenance mereka masih tetap progress untuk membuat metaverse mereka ya kita tunggulah seperti apa ini by with Oh division Network kita bisa dapat semacam nft gitu ya kalau nggak salah kita cek shopping.io ini sebenarnya apa Oke kita udah coba buat masuk ini ada semacam marketplace sepertinya teman-teman oke customer review kita lihat produknya apa dia punya token nft listing sini ada beberapa paket kita wajib masuk dulu nih kita nggak bisa langsung lihat-lihat Oh kita cek ya di sini kita bisa melakukan log ya untuk bookshop koinshop atau etherium ini semacam desk gitu kalau nggak salah oke dia kerjasama sama perusahaan tersebut terus di bagian bawah mereka ngerjain mid with dv ya tadi udah ya so far sih mereka masih tetap aktif ya di di Twitter jadi kalau udah mas selama mereka masih aktif aja ya masih bis masih ada potensi lah buat harganya teman-teman ya itu tadi pas kita cek di di division.atnya kita gagal connect jadi aku sendiri juga nggak bisa nge-review gimana untuk proyek ini kita akan langsung masuk ke price exchange-nya seperti apa eh dvi 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 usdt kita akan coba cek di sini nah pergerakan harganya so far dalam posisi yang masih drop teman-teman dvi sendiri dia diperdagangkan di kisaran 0,02 dolar ya sementara dia udah menemukan titik support kalau kita lihat dvi sendiri ketika dia mantun di level support ini dia berhasil buang cukup tinggi dengan posisi ini sebenarnya teman-teman harus perhatikan pergerakan daripada candle-nya candle-nya sering banget spike naik ke atas artinya apa artinya tekanan seller ini lagi tinggi di koin ini teman-teman ya jadi ketika teman-teman lihat candle dengan dengan ya sering banget ya muncul ekor kayak gini di atas ini ada ekor ini ada ekor ini menunjukkan bahwa sellernya cukup tinggi jadi kalau dalam posisi ini mungkin kedepannya harga dari dvi bakalan sulit buat naik itu indikasi awal lah ya semoga sih nggak seperti itu karena kalau kita lihat dari kondisi dari Bitcoin saat ini kondisi Bitcoin masih dalam performa yang baik ya Bitcoin dalam performa yang baik dan juga dvi menurut menurut saya juga masih bisa punya potensial buat ikut naik cuman itu tadi kalau menurut saya sellernya agak tinggi selain itu dari segi smart money-nya juga agak kecil di market so dalam kondisi seperti ini biasanya juga bakalan agak struggle buat kenaikan yang terjadi tapi teman-teman untuk jangka pendek kalau kita lihat ya kenaikan dari DC ini lumayan tinggi ya 91% jadi tinggi banget tergantung pinter-pinter teman-teman nyari posisi buat entry kalau yang ideal buat entry ya di level support ini yaitu di kisaran 0,017069 ya kisaran level segitulah itu level support untuk dvi yang menarik dan teman-teman bisa jual ketika dia bisa naik sampai 0,031 dollar itu juga level yang cukup menarik nah bagi teman-teman yang mungkin pakai rupiah bingung kan kita akan coba pakai harga rupiahnya eh kalau udah seperti ini teman-teman bisa kita perhatikan level support di sini ini level supportnya ada di kisaran 255 rupiah itu level buat akumulasi katakanlah teman-teman ada yang mau cicil dan level resistance nya bisa di atasnya yaitu di kisaran 455 dengan potensi kenaikan sekitar 71 persen jadi lumayan jadi karena for pergerakannya banyak pelotel seperti ini saya sendiri sih biasanya kurang ya kurang berminat tapi kalau teman-teman ada yang minat ya munggu-munggu aja semoga kedepannya harganya bisa kembali menguat tentunya kita harus pantau juga Twitternya seperti apa karena di sini mereka bisa non selalu update terbaru project apa yang mereka kerjakan jadi gitu aja buat dvi semoga bisa bermanfaat lalu hati-hati dalam milih koin ya tidak semua koin bakalan naik ketika bulrang jadi pemilihan koin yang bagus itu sangat penting buat teman-teman yang butuh referensi bisa cek di kolom deskripsi video ini di sana ada referensi tentang koin-koin yang saya pantau untuk 2023 semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre kasih selamat menikmati selamat menikmati